Pemirsa kobaran api akibat ilegal drilling di hutan Tahu Rasul Tantaha Saifuddin yang berada di Desa Jepah, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Matanghari. Masih menyemburkan api pasca meledaknya sumur-sumur minyak 3 bulan silam. Polres Matanghari kami siang melihat kembali kobaran api hasil ilegal drilling tersebut. Aktivitas ilegal drilling yang beroperasi di Tahu Rasenami yang sempat meledak dan menelan korupan jiwa. Sejak 9 Februari 2024, kobaran api masih menyala di lokasi sumur minyak ilegal drilling, beberapa kali upaya untuk melakukan pemadaman tak kunjung berhasil. Bahkan sebelumnya, Kapolres Matanghari beserta jajaran telah mengecek dan melakukan mitigasi pohon yang berada dekat dengan kobaran api. Kamis 18 Maret 2024, Kapolres bersama jajaran lainnya kembali mengunjungi kobaran api yang masih menyala di lokasi ilegal drilling Tahu Rasenami. Terlihat kobaran api yang masih berkobar di lokasi ilegal drilling hanya menjadi tontonan saja dan tak mampu dipadamkan. Sebelumnya, Kapolres Matanghari menjelaskan yang memiliki teknis untuk melakukan pemadaman api dilakukan Pertamina. Namun sejauh ini, Pertamina pun belum terlihat adanya upaya melakukan pemadaman api dengan alasan akses jalan yang sulit untuk dilalui. Sementara aktivitas ilegal drilling di Matanghari terbilang marak dan tak mampu untuk dihentikan. Selamat Riyadi, Cek TV Pelaporkan.